Ibu Sekda, Anies Sriwahyune, TV Online Megapolitan Post, melaporkan. Pemengangan memang yang diharapkan oleh Ibu-Ibu Kada, walaupun bukan merupakan tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah melaksanakan program-program PKK. Namun alangkah indahnya, alangkah berharganya buat kami-kami memang itu tercapai. Demikian, maaf jika ada keperangan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10 program PKK, yaitu penghayatan dan pengamal Pancasila, bahwa disanalah dijelaskan bahwa kita sebagai masyarakat atau warga harus mempunyai aslak. Ya, kita harus beretika, kita harus bersopat santun. Kemudian yang kedua, daya gotong royong. Otong royong disini bahwa warga harus kebersamaan, kemudian kerja bakti. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan dengan cara bersama-sama akan menjadikan ringan. Kemudian sandang, yaitu pangan. Nah, pangan ini sangat penting, karena kita memang manusia hidup tidak bisa lepas dari makanan. Kemudian perumahan, perumahan disini sesuai tadi, ya Allah kita ada program perhabis, bahwa rumah itu harus sehat, harus indah, harus lindang, harus sejauh, nyaman buat yang munculinya. Kemudian adanya pendidikan. Ini bahwa sangat penting, bahwa pendidikan itu harus kita perhatikan. Karena kalau warganya, pendidikannya sudah bagus, otomatis pengetahuannya juga akan meningkat. Nah, dengan pengetahuan yang meningkat, dia akan merasakan bahwa dia harus pintar, bahwa itu untuk bekal ke depannya. Kemudian ketahuan hidup beroperasi, sembilan. Kelesarian hitungan hidup, sepuluh, perencanaan sehat. Jadi, kita kesini memang semua sepuluh programnya bisa dilaksanakan. Insya Allah, Pinang kalau memang nanti yang terbaik, ya sesuai dengan fisik di lapangan. Kemudian, kalau untuk Pinang, saya lihat, untuk Kotong Royong, saya lihat disini cukup bagus. Lingkungan di RW berapa, bu? RW 9. RW 9, Kelurahan Pinang. Pinang, Kelurahan Pinang ini tadi cukup hijau, cukup bersih, cukup rindang. Salah satunya ini lokasi hatinya PKK. Mungkin untuk bahwa Pinang bisa masuk atau tidak juara, saya baru tujuh kecamatan. Nanti setelah selesai, baru kita bisa evaluasi seperti apa Pinang. Ya, itu aja. Mudah-mudahan sih Pinang bisa masuk ya, masuk kategori yang memang terbaik dari tiga belas kecamatan. Kecamatan itu gimana, Bu Pinang? Sudah berusaha semaksimal mungkin, masyarakat disini mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk kecamatan Pinang dan bisa menjadi juara, walaupun juara bukan salah satu tujuannya. Halo, saya dari ibu anak adrinnya, dari 4, Kelurahan Pinang. Saya membuat prakarya saya dan mengajari ibu-ibu PKK bersama teman saya di samping saya. Saya bertiga membuat prakarya ini dan mengajari ibu-ibu PKK bersama teman saya. Saya di bidang kerital ini dan buah, kalau ada yang benar, kita selalu membuat dengan rame-rame ya. Dengan teman-teman, dia ada hasilnya, murah kok, kita bisa bikin. Dengan seharga Rp20.000, satu batang ini kita bisa sendiri. Silahkan untuk bikin. Nah, karena saya, teman-teman, untuk membuat keset. Keset, keset ini terbuat dari kain majun, kain bekas. Kira-kira butuh waktu sekitar 3 hari, kalau bersama-sama dengan teman-teman. Harganya sekitar Rp20.000, satu batang ini. Kalau ini saya dibuat dari tas ya, bahan dari benang milon. Kalau ini dibuat bisa 1 hari. Bumat kecil ini. Tapi kalau yang besar ini, biasa Rp1.000 atau Rp3.000. Bagaimana harganya, bu? Harganya ini Rp340.000, kalau yang kecil Rp100.000. Ini semua juga hasil karya kita lupa. Ya, ada minat, ingin belajar. Silahkan, Mbak Bang. Bapak, kita berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Biar bisa berbisnis. Bisa aja, Pak. Ya, terima kasih.